Informasi pertama pemirsa, kinerja pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Jumper mulai membuahkan hasil. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya angka kemiskinan ekstrim yang mencapai lebih dari 14.000 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jumper mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berada di angka 41.090 jiwa atau 1,66 persen pada tahun 2021 lalu. Angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 kali ini berkurang menjadi 26.790 jiwa atau 1,08 persen. Itu artinya, sekitar 14.300 jiwa di Kabupaten Jumper telah lepas dari jerat kemiskinan ekstrim. Atas capaian tersebut, Bupati Jumper Hendesis Walto mengaku belum puas dan akan terus berupaya secara maksimal menekan angka kemiskinan ekstrim di tengah 2,6 juta penduduk Kabupaten Jumper secara keseluruhan. Saya bahagia, artinya kerja dari kawan-kawan UPD, kerja dari masyarakat semua, para stakeholder semua itu nyata. Ada penurunan sekitar 41.000 lebih. Namun, angka 1,6 ini bukan angka kecil, itu juga masih belum membanggakan betul kami. Karena memang itu isinya orang masyarakat kita. Dan perkaliannya itu kali 2,6 juta ya, masih tinggi. Karena kalau saya berharap ya, kemiskinan mungkin tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin ya. Karena memang kehidupan itu seperti itu. Tapi kita harus tekan lebih kecil lagi, target kita harus 0, ya. Harus 0, itu baru 0, sekian persen, itu baru kita lebih mudah untuk men-treatment itu. Tapi kalau memang 1 masih 1,6, masih sudah 1,16, masih sudah turun banyak, kami inginkan lebih besar lagi. Terakhir, Pak Bukati, terkait insentif burung aja ini, alokasinya, dan skema. Pemkap Jumper menargetkan pada tahun selanjutnya angka kemiskinan ekstrim mampu berada di bawah 1%. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV, melaporkan.